Saya punya orang tua, Al-Marhum, Sayyidil Walid, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sekar. Apa dia katakan kepada saya? Ya Ali! Apa setelah sholat tetap dipesan? Bir walidin. Sembayang, sembayang kau biahnya muat, kuat, kemudian bangun malamnya rajin. Tapi sama orang tua, ganggu hati orang tua, nyakitin hati orang tua, tempatnya di neraka. Tapi bagaimanapun juga bakti seorang anak, pasti sepeninggal orang tuanya, dia merasa bahwa dirinya belum berbakti kepada orang tuanya. Saya punya orang tua, Al-Marhum, Sayyidil Walid, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sekar. Apa dia katakan kepada saya? Ya Ali, andai kata harta kekayaan saya ini dapat saya jual dan kemudian Allah akan memberikan kesempatan kepada orang tua, kepada ummi saya untuk hidup kembali. Asalkan saya bisa menebusnya dengan seluruh harta benda saya, saya akan jual itu semuanya. Asalkan ibu saya hidup lagi. Saya diajarkan oleh Al-Marhum, saya punya orang tua, pakai akhlak lah. Kalau mau juga kasih kritik kepada orang, jangan di muka umum. Bagaimana, setuju nggak? Setuju. Saya ketemu dengan orang yang dikritik oleh banyak orang. Nah, apa inti? Bawa mahasiswa-mahasiswa ke Iran. Walaupun ada jawaban, kan hanya untuk mengambil S2 di sana, Habib. Saya jawab lagi. Atau nggak ada perguruan tinggi yang lain, ke Mesirkah, ke Dubaikah, ke Kuwaitkah. Kenapa jadi mesti ke sana? Tapi juga itu ampat mata. Itu kritik yang saya lakukan. Nggak di muka umum. Terima kasih.